Intro Kebohongan Imam Mashkur pada pacar di Aceh rahasia dibongkar pas Pampres pernah lolos 2 bulan lalu Imam Mashkur pria asal Aceh yang tewas diculik okno pas Pampres membuat pengakuan pada kekasihnya Yuni Maulisa Yuni mengatakan bahwa kekasihnya itu memang bekerja beratau ke Jakarta Yang beratau dari Aceh ke Tenggerang Selatan Yang merupakan penjual di toko kosmetik Rempuah Ciputat, Tenggerang Selatan Jualan kosmetik bilangnya kata kekasih Imam Mashkur Yuni Maulisa dikutip dari tribun news bogor.com dari Kopas TV Menurutnya Imam tak pernah bercerita soal masalah yang dialami, gak ada katanya Yuni Maulisa mengatakan ia mengataui Imam Mashkur diculik setelah dipertahu saudaranya Yang mengaku terakhir komunikasi dengan Imam Mashkur pada Jumat 11 Agustus 2023 Almarhum ada nelpon, dia pikir saya mau ke Jakarta kerana kan ada pergi ke kantor pajak kemarin kaya di bandara suasananya disana jadi dia pikir mau ke Jakarta katanya Kabupaten Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengatakan Antara perangka Riswani Manik, perangka HS dan perangka C tidak mengenal Imam Mashkur Tapi mereka tahu korban ini katanya, tiga tersangka tersebut merupakan asal Aceh yang tugas di Jakarta Pun dengan korbannya Imam Mashkur menurut Irsyad pada tersangka mengetahui bisnis yang dijalani oleh anggota komunitas orang Aceh di sana Komunitas orang Aceh di tempat itu apa kegiatan mereka tahu katanya Perangka Riswani Manik diduga hendak memberas Imam Mashkur karena diduga menjual obat-obatan terlarang Ketua RTS tempat, Sarif Marjai mengatakan Imam pernah ditangkap sebelum diculik Oknum Pas Pampres Toko kasmetik tempat Imam Mashkur bekerja diduga hanya gendak untuk menjual obat terlarang Seorang pendangang lain B mengatakan Imam Mashkur ditangkap dua bulan lalu Selang dua bulan di kemarin, tapi besoknya sudah buka katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!